Hai hai hari ini kita akan mencoba membahas yaitu cara memperbaiki sebuah lensa camera action atau GoPro yang pecah ini saya sudah perbaiki kemarin ini dia aslinya sih dia cembung awalnya karena pada video sebelumnya pada suki kemarin saya sempet terhit karena di lensanya karena covernya yang aslinya dia tidak ada eh hard case nya lagi karena sudah pertama kali dikena maka saya langsung pakai sepikir tidak kena lagi tapi kena dan ini kenapa tidak mau ganti karena ini sudah modip agar bisa di charge maka saya tidak mau repot lagi bongkar lagi sepak ini aja nah sekarang kita sudah memperbaiki menggunakan sebuah clip lens universal atau ini adalah fish ice atau ya fish ice untuk kalau pasti tahu kalau sering hobi foto-foto ini saya beli hanya seharga 15.000 rupiah saya sudah pakai kita coba lihat aja ya nah ini saya ambil yang ini ini saya potong saya buka dalamnya saya ambil yang tengahnya tengahnya itu yaitu ini hancurkan dulu ini semuanya yang bekasnya dia yang cembung lalu kalian tempel yang sekarang nih fish ice baru hasilnya seperti ini kita coba lihat Oh iya sudah ini hasilnya Hai jadi di pinggirannya akan ada sebuah lingkaran Hai seperti itu tapi lumayanlah untuk masih bisa kepakai apabila kalian punya GoPro atau camera action yang sama seperti saya kasusnya terjatuh atau apa pecah ketika jalan-jalan atau apapun kebanting dari jarak berapa meter terus pecah tinggal diganti mungkin kalau untuk beli ini sebenarnya ada harganya sekitar 200ribuan untuk mengganti lensa tapi saya karena memberikan tutorial bagaimana cara menghemat biaya yaitu menggunakan fish ice aja semoga bermanfaat bagi kalian terima kasih jangan lupa di like comment and subscribe untuk memberikan video selanjutnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan di video ini silahkan dikomen aja ya terima kasih dah